Intro Halo, salam bahagia semuanya Om Swastiastu Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Oke, sahabat kebahagiaan Untuk tema kita hari ini Kevin mau cek energi-energi yang berkaitan dari aura sahabat kebahagiaan Dan ada hal apa yang mungkin akan hadir sebentar lagi kepada kamu Dan mungkin ini berpengaruh terhadap aura jiwa sahabat kebahagiaan Kita akan cek bersama-sama Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube-nya Kevin Dengan cara like, komen, share dan juga subscribe channel Youtube-nya Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube-nya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain Dan selalu ciptakan positif vibe Dimanapun kalian berada Dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya, buang sisi negatifnya Karena Kevin yakin dan percaya bahwa Sawat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana Yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini Oke, untuk saat ini sawat kebahagiaan fokus pada diri kamu Untuk saat ini sawat kebahagiaan fokus pada diri kamu Usahakan menonton dalam kondisi relax dan kondisi tenang Karena Kevin akan tarik energi dari sawat kebahagiaan Untuk kalian yang nonton channel youtube-nya ini Kevin akan tarik aura kamu Dan hal apa sih yang mungkin Akan hadir sebentar lagi Kepada diri sawat kebahagiaan Yang berkaitan dari aura jiwa kamu Kita akan cek Kevin tarik dulu untuk energinya Untuk sawat kebahagiaan yang saat ini sedang menonton Untuk kalian yang saat ini sedang relax Kevin tarik energinya Seperti apa? Aura jiwa kamu Ini adalah energi aura jiwa sawat kebahagiaan Yang terhubung kepada ketujuh cakra di dalam tubuh kamu Ada energi apa? Yang berkaitan dari aura jiwa sawat kebahagiaan Kita akan tarik energinya Ini adalah energi dari sawat kebahagiaan yang berkaitan dari aura jiwa kamu Dan hal apa yang mungkin sebentar lagi bisa kalian temui Untuk kartu yang pertama Energinya adalah Oke sawat kebahagiaan Kartunya adalah hangar Sawat kebahagiaan Ini berkaitan dari Rasa lapar ketidakpuasan Dalam waktu dekat ini sawat kebahagiaan mungkin hangar ini juga bisa memiliki makna tentang kamu Kayak ngerasa bahwa gak tau kenapa nih Bawaannya tuh lapar terus Bawaannya tuh pengen makan terus Mengindikasi bahwa sawat kebahagiaan Kamu memang perlu mengisi energi-energi yang bermanfaat untuk diri kamu sendiri Ya mungkin saat ini sawat kebahagiaan nonton youtube-nya Kevin Kok lagi lapar ya Kok gak tau kenapa tuh aku pengennya tuh ngemil terus Jajan terus dan lain sebagainya Tidak masalah sawat kebahagiaan Yang penting kamu bisa mengontrol makanan-makanan Yang akan masuk ke dalam diri kamu Jangan sampai nanti kebelbelasan Nanti malah akhirnya kalian harus diet di kemudian hari Ini tentang sebuah nutrisi di dalam diri sawat kebahagiaan Bahwa kamu memang meminta Atau badan kamu memang meminta nutrisi-nutrisi yang baik Untuk jiwa kamu Dan ketidakpuasan dalam banyak hal Mungkin akan sering terjadi di dalam diri sawat kebahagiaan Maka dari itu kita harus mengontrol tentang ambisi kita Ketidakpuasan itu bisa membuat kita itu menjadi semangat Namun ketidakpuasan yang tidak terkontrol Ini terkadang bisa membuat kita menjadi orang yang serakah ya sawat kebahagiaan Tapi Kevin harapkan energi sahabat kebahagiaan ini bukan tipikal orang yang serakah Tapi adalah orang yang memang selalu ingin mendapatkan rasa tahu Rasa ingin tahu yang jauh lebih tinggi Sehingga kamu kayak ngerasa bahwa aku lapar akan ilmu pengetahuan Ilmu alam Bahwa aku pengen mencari dan menggali ilmu alam Semesta menghadirkan banyak hal yang mungkin sawat kebahagiaan pengen kepoin sesuatu Pengen belajar sesuatu Itu tidak masalah sawat kebahagiaan Selagi itu bermanfaat untuk diri sawat kebahagiaan Karena rasa ingin tahu kamu akan semakin meningkat dan semakin meningkat Yang penting sawat kebahagiaan bisa menelah lagi Tentang apa yang kamu pelajari perspektif baru Dan belajar-belajar hal yang mungkin sebagai sumber literasi baru kamu Sehingga sawat kebahagiaan akan selalu tumbuh disini Kartu pertama Ini letak cakranya ada di cakra manipura sawat kebahagiaan Cakra manipura atau solar pexus ini adalah pusat energi Kita punya pusat energi itu ada di bagian perut kita ya sawat kebahagiaan Sebagai cakra manipura Karena cakra manipuranya itu lagi kuat sawat kebahagiaan Sehingga terkadang sawat kebahagiaan ini bawaannya itu lapor Bawaannya itu pengen makan, pengen ngemil Tidak masalah karena mungkin kamu lagi banyak mengeluarkan energi Selama seharian penuh Sehingga bawannya lapor Fisik kamu memang perlu diisi sawat kebahagiaan Ya mungkin kamu yang lagi berpuasa Entah lagi berpuasa untuk peton kamu Untuk apa Ini bisa menjadi sebuah hal yang positif ya Buat sawat kebahagiaan Dengan kamu berpuasa untuk peton Untuk diri sendiri atau puasa apapun Ini membuat sawat kebahagiaan akan semakin meningkatkan kekuatan power kamu Sehingga kamu bisa mengontrol rasa lapar kamu Keinginan kamu, hasrat kamu Itu bisa dikendalikan Letak cakranya di solar plexus Warnanya adalah kuning Solar plexus disini atau cakra manipura Berkaitan dari permata yang berkilau Mengindikasi bahwa energi satu bagian Kamu memiliki pancaran aura yang memang sedang berkilau Dan warnanya adalah warna kuning ya Warna kuning ini adalah simbol dari kebahagiaan Simbol dari suatu hal yang sifatnya adalah ceria Dan kamu dalam waktu dekat ini juga Akan banyak diteraktir Atau mungkin juga Ada hal-hal yang mungkin berkaitan dari social media Tiba-tiba kamu lihat nih Di social media ini kok makanannya enak ya Kapan ya aku bisa kesini Dan itu bisa terrealisasikan Karena ini berkaitan dari nutrisi Yang hadir untuk suatu bagian Juga bisa berarti dalam waktu dekat ini Kamu juga bisa diteraktir oleh orang-orang terdekat kamu Atasan kamu atau lingkungan pekerjaan kamu Dan Kevin melihat untuk mantra dari kartu Hunger disini Atau dari energi solar plexus disini Atau cakra manipura Mantranya adalah RAM R-A-M RAM Ini untuk bisa mengaktifkan energi cakra kamu Kepada diri kamu yang terdalam Warna paling utama adalah warna kuning Dan warna kuning Salah kebagian sudah tahu ya Warna kuning itu adalah warna favoritnya Kevin juga Warna kuning warna orange Itu adalah warna favoritnya Kevin Dan ini Kevin ambil positifnya sih Salah kebagian Mudah-mudahan Bisa banyak energi positif Yaitu diteraktir Mungkin salah kebagian juga mau nteraktir Kevin Gak masalah ya Tapi Ini adalah momen dimana Kamu akan mendapatkan kebelimpahan Dalam ranah rezeki Rezekinya itu dari makanan Jadi jangan tolak makanan ya Salah kebagian Kamu Kalau misalkan dapat makanan Atau apa dari seseorang Meskipun kamu tidak suka Jangan ditolak Kamu terima aja Dan kamu berkata Tuhan terima kasih atas rezeki ini Dan terima kasih juga Kepada orang yang sudah memberikan kamu makanan Meskipun kamu gak suka Bisa kamu kasih ke Teman kamu Atau orang lain Itu energinya pasti Akan selalu Mengalir ya Salah kebagian Kalau makanan Jangan ditolak Meskipun kamu gak suka Terima aja Dan kalau misalkan kamu Ngerasa bahwa ini makannya gak suka Atau mungkin juga Ini demi kesehatan Aku gak bisa makan ini Kamu bisa nyampein Kalau gak kamu terima Dan kamu kasih Ke orang terdekat kamu Pasti energinya akan mengalir Kalau makanan Jangan ditolak Kasar ya Itu gak baik Salah kebagian Artinya kita menolak rezeki Oke Untuk energi yang selanjutnya Ada kartu Growth Growth ini tentang Sebuah pertumbuhan ya Salah kebagian Ya Ada makanan Ada nutrisi Ada pertumbuhan Nih jangan sampai ini Berat badan kalian naik nih Jangan sampai berat badan kalian naik Salah kebagian Karena Kevin melihat disini Suasana hati kamu lagi seneng Lagi bahagia Tingkat stresnya Kevin lihat disini memang Sepertinya sedikit ya Kalau orang lagi seneng Orang bahagia Minum air aja Terkadang bisa menjadi lemak ya Menjadi Berat badannya naik Dan Kevin melihat disini Kamu lagi ngerasain bahagia disitu Sehingga nutrisi-nutrisi yang menyehatkan Itu masuk ke dalam tubuh kamu Dan cek Timbangan juga Salah kebagian Kevin disini Nggak mau body timing ya Tapi Kevin melihat Energi Sebentar lagi Mungkin Kamu kayak Ngerasa bahwa badan kamu tuh Kayak berubah Terutama dari segi fisik kamu Maka dari itu Kontrol diri kamu Dari berat badannya Karena mungkin ini Berkaitan dari peningkatan Berat badan Tapi selain itu juga Selain dari itu Salah kebagian Aura kamu ini Cukup positif ya Warnanya hijau Warna hijau ini Letak cakranya Ada di cakra anahata Atau di cakra jantung Kalau anahata Cakra jantung ini Lagi naik Artinya memang Pertumbuhan secara emosional Itu memang hadir Untuk salat kebagian Atau mungkin juga Kembangkitan secara emosional Itu memang sudah hadir Untuk salat kebagian Ini Kevin Sama nih pembacaannya Di pembacaan Kevin Yang tema sebelumnya Yaitu tentang Sebuah kebangkitan emosional Dan di antara salat kebagian Memang sudah bangkit Secara emosional ya Dan itu memang tumbuh disini Warnanya langsung seketika Ketika kebangkitan emosional Kamu hadir Seketika warna aura Kamu itu berubah Menjadi hijau Apa itu kebangkitan secara emosional Kalian cek di videonya Kevin Di tema-tema Minggu lalu Dalam sebuah kebangkitan emosional Di sana salat kebagian Mungkin bisa mempelajari Itu semua Karena pembacaan Kevin Pasti akan selalu berkesinambungan Warnanya adalah hijau Letak cakranya Ada di cakra Anahata Atau di cakra Jantung ya salat kebagian Dan Energi Anahata ini adalah Sesuatu hal yang Mungkin Akan membuat salat kebagian Tidak terpengaruh Kepada hal-hal yang negatif ya Sehingga kamu tuh Bisa mengontrol Mana aja yang bisa masuk Sama kamu Mana ada yang Mana aja yang Gak bisa masuk Sama kamu Sehingga kamu punya energi Proteksi disini Dan mantra Lalu untuk energi Yang selanjutnya Salat kebagian Untuk energi yang selanjutnya Warna kuning Lebih dominan Untuk salat kebagian Terutama dari Aura Jiwa kamu ya Dan warna kuning ini Adalah simbol dari Kekuatan Simbol dari cahaya Letak cakranya Yang paling aktif Ini untuk kalian semua Ada di cakra manipura ya Atau di cakra bagian perut Atau di solar plexus Sehingga salat kebagian Yang tadinya sakit Mudah sekali Sembuh Karena mungkin kamu Lagi banyak nutrisi Yang masuk ke dalam Badan kamu Makan-makanan yang sehat Kalau kalian bingung Makanan apa sih Yang sehat Buah-buahan yang warnanya Kuning Salat kebagian Entah itu oran Entah itu lemon Entah itu semangka kuning Atau apa Itu kalian konsumsi Kalian konsumsi Itu adalah nutrisi-nutrisi positif Agar salat kebagian Juga memiliki Aura yang positif Makanan yang kita makan Terutama dari Buah-buahan atau sayuran Yang memiliki warna tertentu Itu juga bisa menyimbolkan Tentang energi Kebutuhan chakra Di dalam diri kita Dan kami melihat disini Coba salat kebagian Menunya adalah Yang kuning-kuning Nasi kuning Oke Nasi kuning Tumpengan Dan salat kebagian Bagi kepada Kerabat kamu Atau mungkin juga Kamu mungkin akan diundang Oleh beberapa pesta Atau mungkin juga Perjamuan Atau mungkin juga Ada upacara apa Dimana menunya adalah Nasi kuning Kenapa Kevin bisa Sampai ke ini Energinya disini Ada simbol segitiga Seperti menyimbolkan Sebuah Tumpeng kuning ya Dan ini cara Kevin Membaca dan mengikuti Intuisi Karena intuisi Kevin itu Terkadang mengikuti Apa yang Kevin lihat Dari simbol Gambar Sehingga membaca Kartu Tarot Atau membaca Kartu Oracle Kita bisa melihat Tentang intuisinya Dari apa yang terlihat Di Kartu Kartu ini ya Salat kebagian Determination ini Tentang sebuah penentuan Salat kebagian Kamu akan menentukan Beberapa hal yang mungkin Berkaitan dari Jadwal pertemuan kamu Dengan seseorang Entah orang ini Mau narktir kamu Atau apa Itu ada hal yang Nantinya bakalan Kamu tentukan Banyak yang Ngasih jadwal Pertemuan Dengan saat kebagian Ya mungkin Nanti ada Rencana Dimana harinya Atau jamnya ini sama Sehingga kamu perlu Menentukan Mana yang menjadi Prioritas untuk diri kamu Dan Kevin melihat Aura kamu tuh lagi happy Karena warnanya adalah kuning ya Energi fisik kamu kuat Yang sakit sembuh Dan energi fisik kamu Bener-bener kuat banget Disini saat kebagian Tapi Sekuat-kuatnya apa Diri kamu Tetap menjaga Stamina ya Saat kebagian Oke ini Positive energy Lalu untuk Energi yang selanjutnya Isolasi Baru diomongin Stamina kamu kuat Stamina kamu sehat Ada energi isolasi Kalau ada Energi isolasi disini Ya mungkin Saat kebagian Kamu juga Harus lebih mengontrol Energy powernya Kamu ya Agar Tidak kebelabasan Ya Kecapean itu mungkin Akan hadir Dalam waktu dekat ini Jadi kamu tuh Kayak rasa capek banget Kayak lelah banget Kalau udah Ada tanda-tandanya Kamu capek lelah Jangan dipaksakan Segera istirahat Tidur yang teratur Minum banyak Banyakin minum air putih Saat kebagian Sehingga Saat kebagian Tidak kekurangan Air Untuk tubuh kamu Kartu isolasi ini Adalah kartu tambahan Di antara ketujuh Cakra Di dalam diri Saat kebagian Yang memiliki Kamu memang perlu Mengontrol Diri kamu Oke Lalu untuk Energi yang selanjutnya Itu kan bener kan Kevin bilang Energi kamu Power kamu tuh Lagi kuat banget Dan kartunya adalah Energi Kartu energi ini Letak cakranya Ada di cakra Safadistana Atau cakra Sek Saat kebagian Ini juga Menyimpulkan tentang Kekuatan kamu Dan juga power kamu Powernya lagi kuat Ya sekuat-kuatnya Kamu Jangan dipaksakan Ya sekuat-kuatnya Saat kebagian Jangan dipaksakan Karena Kamu juga perlu Waktu untuk istirahat Biar safe energy Dari saat kebagian Dan Kevin melihat Untuk Cakra Di dalam diri kamu Itu yang paling kuat Itu memang Mulai dari bawah Dulu ya Dari bawah Dari cakra Seks Naik Ke cakra Bagian perut Atau di solar prexus Atau di cakra Manipura Dan Langsung terutuju Ke cakra jantung Mengindikasi Energi kamu Itu kayak Ngerasa bahwa Banyak hal-hal Yang membuat kamu Kayak ngerasa senang Membuat kamu Ngerasa Nyaman Dalam kondisi Keadaan Apapun Ini mungkin Adalah simbol Dari kenyamanan Untuk saat kebagian Untuk menikmati Hidup kamu Dan kamu Tidak tergantung Pada hal-hal Yang mungkin berkaitan Dari orang lain Atau apa Karena kamu Akan disambut Oleh mereka Mereka-mereka ini Banyak yang Undang kamu Banyak hal-hal Yang membutuhkan Kamu Entah dari tenaga Kamu Dari pikiran kamu Atau dari saran Kamu Atau apa Mereka tuh Lagi butuh Kamu Disitu Jadi saat kebagian Mungkin kamu bisa Berbagi banyak hal Kepada mereka Berbagi waktu Berbagi tenaga Berbagi uang Itu ada Tapi gak masalah Saat kebagian Tapi kalau misalkan Ada yang mau pinjem duit Sama kamu Dan lain sebagainya Ingat ya Saat kebagian ketika Orang lagi Minjem duit Terkadang tuh Selebrasi banget ya Karena mungkin Bisa langsung dipinjemin Sama kamu Dan mereka bisa berjanji Maka dari itu Saat kebagian Kalau misalkan ada yang datang Minta hutang sama kamu Harus ada hitam Di atas putih Hitam di atas putih Biar kedua-duanya Antara kamu Sama dia tuh aman Ya Saat kebagian Lalu untuk energi Yang selanjutnya Untuk aura jiwa kamu Ada energi apa Oke Ada kartu Movement Warnanya adalah Hijau Saat kebagian Dan yang selanjutnya Warnanya adalah Pink Saat kebagian Ya Hijau dan pink ini Hijau itu Letaknya ada di cakra Jantung atau anak atap Dan warna pink ini Letaknya itu Ada di cakra mahkota Sebagai pengingat Saat kebagian Kamu disini memang Powernya kamu Energi kamu tuh Lagi kuat Tapi terkadang Bisa ngalamin Pusing Yang amat pusing Di bagian kepala Karena disini ada Sebuah gangguan Tapi sifatnya Dalam sementara Saat kebagian Dalam artian Kamu lagi kuat Energinya disitu Dan Jangan terlalu terpapar Sinar matahari Karena ini bisa Membuat kamu tuh Gambang Pusing Dan lain sebagainya Kalau berkaitan Dari segi Kondisi fisik Penyakit atau apa Ini kayak pilihat sih Di antara satu bagian Paling banyak ya Kurang darah Maka dari situ Kamu butuh Nutrisi Energi Makan makanan Yang mungkin Bisa menambah Darah kamu Bukan nambah darah ya Meningkatkan Darah Di dalam diri kamu Karena Rata-rata Yang nonton Channel youtube Mkp ini Lagi Darah rendah nih Kalau darahnya Ngalirnya cepat Gimana Dapat duit yang banyak Dapat duit yang banyak Ini pasti Kita juga senang Kita juga happy Karena segala sesuatu Di dunia ini kan Tentang materi ya Kalau kita Duitnya dikit Kita banyak hutang Dan lain sebagainya Aduh darahnya langsung Rendah banget Tapi kalau duitnya banyak Terkadang langsung Darah tinggi Kenapa? Karena apa aja itu Bisa kita miliki Bisa kita makan ya Suatu bagian Maka dari itu Kontrol diri kamu ya Suatu bagian Dan kartu movement Di sini juga Berkaitan dari sebuah pergerakan Dari diri Suatu bagian Mungkin kamu diminta Untuk melakukan Sesuatu hal Yang sifatnya adalah Cepat Cepat Dan juga tepat Tidak usah Bertele-tele Terhadap apapun Termasuk tentang Masalah cinta Karena letak cakranya Ada di cakra anahata Atau cakra jantung Ini berkaitan dalam Masalah emosional Dengan seseorang Sehingga kamu Kayak ngerasa bahwa Apa-apa tuh Pengennya tuh Dibikin cepat-cepat Kalau istilah orang Jawanya tuh Bilangnya adalah Gedagar-dagar Atau buru-buru Atau kesusu Ya sebagian Ini mungkin akan terjadi Di dalam hubungan kamu Dengan seseorang Yang membuat kamu tuh Pengennya Cepat dong Buru-buru Atau apa Ingat Segala hal yang Sifatnya adalah Buru-buru Ini terkadang Bisa membuat kita Tersandung Atau membuat kita tuh Terkadang tuh Mengalami sebuah Permasalahan Maka lebih baik Alon-alon Asal kelakon Oke ini gimana Konsepnya ya Konsepnya Bali Tapi pakainya Jawa Gak masalah ya Saat kebagian Indonesia ya Indonesia Ini adalah Energy-energy Yang bisa Kita ambil positifnya Dan Kita buang negatifnya Sebagai rambu-rambu Kalau berkaitan Dari segi warna Warna yang cukup bagus Ini adalah warna kuning ya Saat kebagian Warna kuning Dan kebetulan Ini adalah warnanya Kepin ya Kepin selalu memakai Aksesoris Itu warnanya adalah kuning Entah itu botol minuman Entah itu gelang Entah itu baju Ataupun Aksesoris apapun Itu biasanya kuning ya Karena sebagai simbol Keberuntungan buat Kepin Agar selalu berbahagia Agar selalu ceria Dan ini bisa kita gunakan Sama-sama ya Saat kebagian Entah itu di layar handphone Atau mungkin juga Ketikan QWERTY kita Itu layarnya Ganti warna kuning Karena ini adalah Simbol kekuatan Yang luar biasa Biar saat kebagian Selalu tersenyum Lalu adalah Warna hijau Warna hijau ini adalah Warna yang cukup damai ya Warna yang cukup Meneduhkan Karena hijau itu Identik dengan tanaman Hijau itu identik dengan Sesuatu hal yang subur Dan Tumbuh Dan ini adalah bagian Dari aura Dari saat kebagian Warna putih Di kartu isolasi Di sini ini warnanya putih ya Saat kebagian Meskipun warnanya Di sini Abu-abu ya Tapi di buku panduan Itu masuk ke warna putih Ini adalah simbol Dari energi saat kebagian Yang diliputi Warna putih Kalau warna putih itu Masih menyeliputi Artinya kamu Punya Istilahnya adalah Silt Atau pelindung Di dalam diri Sehingga saat kebagian Tidak mudah Kedistraksi sama Orang lain Terkadang kan Kalau misalnya kita curhat Sama seseorang Kita kebawa suasana Akhirnya kita kebawa Emosional Jadi orang yang Sedang curhat sama kita Di sini saat kebagian Punya pelindung Sehingga kalau misalnya Ada curhat yang jelek Kamu dengerin Kamu gak kebawa Emosional Tapi kamu masih bisa Mengontrol itu semua Lalu di sini adalah Warna orange Warna orange ini juga Warna favoritnya Karena ini adalah Warna keberuntungan Dari Gemini Gemini itu beruntungnya Di warna kuning Dan orange Mungkin untuk Pembahasan warna Sodiak Udah pernah Kevin bahas ya Kayaknya Satu setengah tahun Yang lalu deh Warna keberuntungan Tentang Sodiak Kevin lupa Mungkin nanti Kevin akan bahas lagi ya Tentang warna-warna Untuk Sodiak Sodiak kalian apa Next mungkin Kevin bahas lagi Karena Kevin juga Udah lupa itu Tema udah lama banget Udah lama banget Mungkin nanti Kevin ulas lagi Untuk mengingat Warna-warna apa Yang cocok Untuk Sodiak-sodiak Kalian ya Salat kebahagiaan Hijau dan pink Ini adalah warna Aura Salat kebahagiaan Ini warnanya Bisa kalian gunakan Sebagai aksesoris Oke Mungkin Seperti itu aja Untuk pembacaan kita Kali ini Jangan lupa Untuk selalu Mendukung channel Youtube-nya Kevin Dengan cara like Comment share Dan juga subscribe Channel Youtube-nya Mohon maaf Jika ada kesan kata Yang kurang berkenan Dalam pembacaan kita Kali ini Yang penting Ambil positifnya saja ya Salat kebahagiaan Buang sisi Biar kalian gak ketinggalan Informasi-informasi Berikutnya Persona reading DM aja Ke Instagramnya Kevin Atau email ke emailnya Kevin Ada di layar bawah ini Nanti Kevin padu Untuk persona reading Dan bersifat Berbayar Mungkin seperti itu aja Kevin tunggu kalian Di video-video berikutnya Sampai jumpa Bye-bye Matai Masyo Sub indo by broth3rmax